Hidup, hidup kadang sangat tidak adil Bang kemarin hidup kadang tidak adilnya kemana bang? Kalau kemarin hidup gue lagi adil Hidup, hidup kadang sangat tidak adil Ingin kaya, kena sekim Jatuh miskin Sepak-sepak kemiskinan Belilah di Rapshop ID Oh yeah, Anda butuh DL ke Rapshop ID Anda kebanyakan DL ke Rapshop ID Rapshop ID solusinya Oh yeah, terima kasih Rapshop ID Berkat Rapshop ID, bapakku tidak kena skim lagi Halo, balik lagi dengan gue Di video kali ini kita akan bermain game Grotopia Oke teman-teman, jadi kali ini sudah day ketiga dan empat teman-teman Dimana disini adalah Week of Wonder Kalau gak salah ya, jadi namanya itu Week of Wonder guys ya Nama event ini Dimana di dalam satu minggu ini Grotopia akan merilis item setiap harinya teman-teman Selama satu minggu guys Dan sekarang disini sudah hari ketiga dan keempat teman-teman Dan saatnya kita akan nge-review hari yang ketiga guys Dan disini hari ketiga itu kayak cape kayaknya ya Neon gitu guys namanya Oke, nah ini dia guys Harganya itu sekitar berapa ini? 200 ribu teman-teman ya Tapi gue gak mau beli pake James teman-teman Karena James ini nanti bakal mahal banget Karena udah ada event Wonder Nanti juga ada event Halloween Jadi sebaiknya gue gamesnya keep aja untuk gacha Halloween Dan gue akan belinya pake DL guys Oke, langsung aja guys Coba kita bakal cari penjualnya guys Oke guys, jadi disini gue sudah mendapatkan cape-nya teman-teman ya Namanya itu ternyata adalah Neon Party Cape teman-teman ya Mari kita cobain guys ya Wow Gila guys Gila guys Ada setruman-setruman mautnya ya Apa itu ya? Gak tau guys Tapi gue Loh Wow Oke guys Kayak ada unsur-unsur Apa ya? Konsol gitu ya Yang kotak segitiga X bulat gitu ya Gue sekilas ngeliatnya sih kayak begitu guys Tapi Wow Tapi ini apa ini guys? Gue kayak ini berak di celana ya Ada bawahnya kayak ada apa gitu ya Black hole di pantat gitu Gak tau guys ya Itu apa? Itu cape Oh jadi itu kibasan cape di belakang Tapi kok gitu ya? Kayaknya harusnya sebaiknya gak ada gitu kan Tapi Oh my god Jadi ada efek melayang teman-teman Wing padahal ya Ini gimana kalo misalnya gue pake lift board ya Mari kita coba guys Makin tinggi Gila guys Bisa makin tinggi teman-teman ya Oh my god Apa kita coba beli spirit guide aja guys ya Apakah Jadi bakal lebih tinggi guys Daripada ini Kita bakal melayang ya Sampai Mars guys Oke coba ya Wow Oke ada efeknya guys ya Bentar-bentar Gue lepas dulu teman-teman Lift board gue Dan Mari kita lihat Wah Gila Gila guys Efeknya ini banyak banget guys Untuk looknya teman-teman ya Gue gak suka ada Ijo nya Karena Kalo bisa Kalo kostumnya itu Biasa dua warna ya Kalo gak Biru-merah Atau biru-ijau Ya pokoknya dua warna lah Atau merah-ijau gitu Tapi kalo tiga warna Jadinya kayak gimana gitu teman-teman Kalo Gue gitu ya Menurut gue ya Tapi Untuk efek Gila ya Ini kayak Lebih bagus dari IOTM teman-teman Tuh Ada efek Ada efek kayak Apa ini ya Kayak Bulet-buletan gitu guys Dan ada Kalo jalan Lari Dia bakal Kayak ada efek Konsol gitu guys ya Kayak segitiga bulet kotak gitu guys Dan juga Kalo kita diem Dia bakal melayang-layang Dan di capenya ini Bagusnya itu ada kayak efek petir guys Tapi sayangnya Ada unsur ijo Dan Merahnya guys Kalo misalkan ini biru doang Gue bakal pake Untuk bikin set Petir-petiran semua guys Pake Horn of Infinity Speed Medallion Segala macem guys Yang berhubungan dengan petir-petiran Mjolnir gitu kan Nah disini teman-teman Ini kan udah ngambang Dan ditambah gini Juga udah makin ngambang gitu ya Dan ini Oh iya bentar Kita bakal liat efeknya dulu Teman-teman Efeknya itu adalah Neon Party Cape Cuman double jump ya Gak ada parasol Atau apapun Dan disini gue bakal coba Untuk membeli spirit guide Teman-teman Apakah akan lebih melayang Daripada Kita memakai dua item ini Gue gak tau Let's see guys Let's go Baiklah teman-teman Jadi disini gue akan membeli spirit guide Teratuh spirit guide Harganya sudah 53 guys Gila gue terakhir beli berapa ya Lupa gue ya Satu DL Kok gak salah Kok gak salah ya Ini udah 53 Gue kaget gitu loh Harganya kenapa 53 guys What the hell Thank you Baiklah teman-teman Mari kita coba pake Apakah lebih tinggi Lebih tinggi guys Tapi yang agak ganggu itu Kayak ada bawahannya ini Kayak Itu ya Berak di celana Tolan di bawah gitu loh guys Wih Gila ya Makin tinggi guys ya Pake apa lagi guys Biar tinggi guys Pake kakinya si dokter oktopus Apa tuh namanya ya Apa ya guys ya Kok gue jadi bukan review ya Ini kok gue jadi tinggi-tinggi ansat guys Baiklah teman-teman Jadi kita akan ke item yang ke D4 teman-teman Jadi D4 itu Dia mengeluarkan Cape lagi Cape lagi guys Oh my god Robot lord cape Tapi keren nih kayaknya ya Kayak agak lebar gitu guys Cape-nya ya Jadi kayak cape Bener-bener cape raja guys Ini namanya adalah Robot lord cape Mungkin kita bakal kesana Baiklah teman-teman Disini gue akan membeli Si robot lord cape-nya Dengan harga 96 WL guys Gila kok murah ya guys ya Thank you Thank you juga Gila kayaknya Gagara banyak yang beli Jadi murah teman-teman ya Padahal harganya itu adalah 150 Oh wajar sih Gue kira 200 guys Oke Jadi disini kita sudah beli guys ya Dan mari kita review guys Ini dia robot lord cape Set Wih Mantep ya Agak gagah gitu ya Tapi gak gitu Terkejut gue ya Dan Wuh Mantep Dia bisa kibas-kibas Oke gak kaku ya Jadi gak kaku Dan sayapnya lebar loh guys Ntar Kalau Superman tuh lebar gak ya Sayapnya ya Kayaknya agak Ya gak sempit-sempit banget lah ya Ini Bagus nih Kayak buat Kalau misalkan set kalian Kayak agak raja Atau misalkan kayak Superman Yang gak butuh petir-petir Segala macem efek Nora-nora Kalian bisa beli yang ini Teman-teman Soalnya Bagusnya itu Dia lebar Dan bisa ngepak-ngepak gitu Dan disini Dan disini ada efek Ya dikit lah Kayak star-star gitu guys Mari kita coba loncat Oke Oke Bagus lah teman-teman ya Jadi dia bisa Pas turun langsung dia Set Ngibas gitu ya Oke Disini efeknya itu Gak double jump What the heck guys Gak double jump guys Kagak bisa double jump Sayang sekali guys Ah Biasa ada kelebihan Ada kekurangan ya Punch damage Maka si cape ini Bisa punch damage Lebih gede ya Punch damage itu Gak bisa lepas Buat pvp guys Punch power Baru untuk Nonjok kenceng guys Gak tim Sayang sekali ya Apa mendingan Rift cape Kok kayak begini ya guys ya Soalnya gak bisa Double jump teman-teman Tapi untuk looknya Teman-teman Gue suka banget Sayap yang agak lebar Begini Coba kalau misalkan Bagi kalian yang suka merah Mungkin ini bagus kali ya guys ya Dan gue aja Pribadi suka Tapi gak gitu banyak efek ya Tapi yang disayangkan itu Kenapa tidak bisa double jump Stress Oke guys Saatnya rating guys ya Untuk neon cape yang satu ini Teman-teman Gue kasih rating 8 per 10 Kenapa? Karena disini Ada efek petir-petir birunya Yang bagus guys ya Dan juga dia Agak melayang Dan pas jalan tuh Efeknya itu keliatan gitu ya Sangat mencolok Dan tuh Pas loncat juga agak mencolok gitu ya guys ya Tapi sayangnya itu Ada unsur Tiga warna guys Gue paling gak suka itu Ada tiga warna ya Gak tau kenapa Ini kayaknya Agak Tiga warnanya tuh agak mencolok RGB ya Red, green, blue Teman-teman Kalau misalkan Biru, muda Biru, tua Merah Itu masih gak kenapa guys ya Diitungnya ada warna gitu Atau misalkan Biru, muda Hitam dan merah Itu masih gak kenapa guys Gak mencolok guys Kalau RGB disatuin Red, green, blue Itu kayak Jadi kayak Kayak apa ya Dan untuk cape yang satu ini Teman-teman Wih Gila Wih Apa itu guys Tadi Gila Gila guys Bagus ini Oh my god Gila guys Efeknya coy Gue kira Cuman gak ada efek Punch Oh Pantes aja Punch damage yang bertambah Karena efeknya aja Ada di punch guys Yang bagusnya Oh my god Gila guys Untuk cape yang satu ini Teman-teman Gue kasih rating 9 per 10 guys Kenapa? Karena disini Bagus guys Pas nonjok Ada kayak efek-efek Goku gitu guys ya Tapi kalau misalkan Ini bisa double jump Wah parah ya Jadi 10 per 10 guys Tapi sayangnya Gak bisa double jump Tapi ini udah keren guys ya Worth it untuk di keep Atau dibeli nih teman-teman ya Gila 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 Mumpung masih murah Teman-teman Gila ini keren Jadi masih ada 2 video lagi Teman-teman Untuk D5 dan D6 Dan juga D7 dan Kita review Royal Pass Di Grotopia guys Ya jadi videonya Sampai situ dulu Jadi nanti kita Bakal lanjutin lagi Game Grotopia yang satu ini Makasih banget buat kalian Yang udah nonton video gue kali ini Dan sampai jumpa Di next episode I'm Mildas Never Mildas Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax